Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AYU Sumsal. Pemirsa kehadiran Boas Salosa di Palembang ternyata di lirik manajemen Sriwijaya FC. Direktur teknik Sriwijaya FC Indra Yadi menilai meski Boas tak muda lagi, namun skill dan fisiknya masih mumpuni untuk bermain di Liga 2 bersama Sriwijaya FC. Ex-striker tim nasi Indonesia Boas Salosa masih menunjukkan kemampuannya sebagai striker tajam meski sudah berusia 38 tahun. Skill dan ketajamannya menjadi hiburan bagi masyarakat Palembang yang menyaksikan bermain di Palembang pada minggu kemarin. Momot ini dimanfaatkan manajemen Sriwijaya FC untuk mendekati Boas Salosa sebagai penggawa Laskar Wongkito musim depan. Sriwijaya FC ingin bangun dari tidur panjang usai terdegradasi ke Liga 2 pada musim 2018 lalu. Direktur teknik Sriwijaya FC Indra Yadi mengatakan kapasitas Boas Salosa tak diragukan lagi, apalagi musim kemarin masih bermain di level utama yang di Bordio FC dan PSS Sleman. Indra Yadi kepincut memboyong legenda persipura ini ke Sriwijaya FC. Sementara itu Boas Salosa mengatakan belum ada komunikasi serius dengan Sriwijaya FC, namun segala kemungkinan bisa terjadi. Saya sempat bicara sama beliau, mau ke Sriwijaya FC. Tapi ya nanti kita pertimbangan lah ya, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tapi saya pribadi, Boas tidak berkeberatan. Kalau cerita-cerita di lapangan dari beliau ya bisa aja. Segala kemungkinan kan mungkin. Siapan Liga, apakah Bung Roas sudah ada klub? Belum ada, belum ada. Tentu sekarang masih stand by aja. Kalau dengan Sriwijaya gimana hubungannya? Belum ada komunikasi nanti saja. Tapi Boas kalau ada tawaran dari Sriwijaya, ada minat? Belum ada kebastian karena sangat jauh sekarang. Sangat jauh? Iya, iya. Hingga saat ini Sriwijaya FC masih terlempar ke Liga 2 Indonesia. Padahal Sriwijaya FC punya sejarah pumpuni sebagai klub juara. Dari Palembang, Bamba Irawan, Anjus, Pelaporkan.